Sering dituding jadi simpanan Syahrini curhat tentang malam pertamanya dengan Reino Barang Tidur dengan suami yang sah rasanya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Setelah menikah dengan Reino Barang Syahrini akhirnya buka-bukaan tentang malam pertamanya dengan sang kekasih Seperti diketahui hingga kini besar itu seringkali terterpal berita tentang masa lalunya Walaupun ia sudah tak aktif di dunia hiburan Namun belum ada tanggapan yang pasti tentang berita yang beredar Membahas pernikahannya ia ternyata punya cerita menarik Mantar duet anak Hermansyah itu mengatakan sangat tenang karena akhirnya bisa tidur dengan suami sah Indah sekali karena merasakan pertama kali tidur dengan suami yang sudah sah dan lain saja rasanya Dan kita juga hari-harinya Alhamdulillah sering sholat jemaah Itu istimewanya buat aku yang lain-lainnya itu hanya bonus saja Ini diberikan suami yang juga agamanya bagus Ujar Syahrini seperti dilansir dari Liputan6.com Ia mengatakan kalau meski tinggal bersama di Jepang saat mendekati pernikahan Sang penyanyi dan Reino ternyata tidur terpisah Selama ini tidur dipisahkan selama liburan juga gitu Dia tidur sama papa mamanya aku tidur di kamar satunya Jadi benar-benar dijaga sama orang tua kita masing-masing Sampai di finali nantinya yakni pernikahan lanjut penyanyi asal Bogor itu Ia juga tak lupa membahas tentang momongan Pokoknya menyerahkan semuanya kepada Awas sedikasinya saja sama Awas Lebih cepat lebih baik insya Allah ia pengen kembar kayak Rani, papar Syahrini Bahkan Reino juga ikut menjawab tentang jumlah anak yang ingin ia miliki Dan seraya bercanda ingin membuat klub sepak bola Ya pasti jadi apapun itu kan 80% usaha, 20%-nya doa itu saja 13 anak enggaklah kan waktu tradisi di Jepang itu ditanya mau berapa Ya saya bilang dua atau tiga Tapi kalau istri saya bilang mau sebelas biar bisa Syahrini Football Club Katanya tutup Reino Barak Syahrini tak kunjung hamil padahal mertua pingin gendong cucu Terkuak sang injas pernah lakukan ini sebelum menikah Sadar gak sih? Kini diketahui bahwa usia pernikahan berkepala empat yang mana bisa dibilang sudah tak lagi muda Di usianya yang menjuang 50 tahun itu kemungkinan sang injas untuk hamil juga bisa jadi semakin kecil Di usia pernikahannya yang sudah 3 tahun Belum ada tanda-tanda bahwa mantan duet anak Hermansyah itu akan memiliki momongan Gak cuma para fans saja ternyata orang tua Reino Barak juga sangat menginginkan anak dari sang menantu Ungkapan tersebut dikatakan oleh ayah Reino Rosano Barak Dimana ia mendoakan sang menantu agar segera memberinya cucu Insya Allah dipanjangkan umurnya bahagia dunia akhirat ucap Rosano Barak Dengan runiakan keturunan yang soleh dan soleh hasil dalam lindungan Allah SWT imbunya Syahrini pun langsung mengaminkan doa tersebut Amin tukas Syahrini Setelah membangun batera rumah tangga dengan seorang konglomerat Syahrini memilih untuk hentang dari dunia hiburan Namun hal itu ternyata tak meredamkan asumsi netter tentang dirinya Dimana ia disebut sebagai orang yang merusak hubungan Duna Maya dan Reino Barak Selain itu para haters pun juga kerap menyebarkan berita miring Tentang masa lalunya Salah satu momen yang sangat menjutkan diungkapkan oleh Titi Sangi Ratu Kidul Ia mengungkapkan bahwa Syahrini ternyata pernah melakukan pernikahan dengan pria Yang sudah memiliki istri sebelum akhirnya menjadi istri Reino Ada yang tahu gak kalau Mbak Inces ini sebenarnya sudah pernah menikah Tapi diam-diam karena suaminya punya istri Demikian tulis Sang Paranormal dalam ungan tersebut Selain itu ia juga meramal bahwa nantinya Sang Ices akan berjodoh Dengan seorang pengusaha Hal itu akhirnya dibuktukan dengan terjadinya penikah Syahrini dan Reino Akhirnya Ramlan Titi Sangi Ratu Kidul itu yang diunggah ulang oleh Edan Luni 99 Nyimir Langsung menulai banyak sekali komentar meter Sadar gak sih kalau Buda gak gitu sifatnya ke Luna Mungkin masa lalunya gak akan kebongkar Gak bakalan banyak haters gak di grupnya pedasar Masa lalunya Tulis aku netizen Fokus ke sudah pernah melikat diam-diam Lah ninggalin Luna dapat ampas dong ya Tulis netizen lain Ternyata dapat jandasi Reino ya Allah Tulis aku netizen Waduh posisi Syahrini terancam pria bule ini Sebut ada kepalsuan dari istri Reino Barak Lebih pilih Luna Maya daripada Inges Kenapa? Hingga kini Luna Maya dan Syahrini masih saja menjadi sorotan Dan kerap dibanding-bandingkan Apalagi keduanya memiliki latar dan penampilan yang sangat berbeda Satu sama lain Hubungan mereka menjadi perbincangan Usai menjalin hubungan asmara yang sama Dengan pria yang sama yakni Reino Barak Kala itu nama Syahrini ramai diperbincangkan Dan dituruh menjadi perusaha hubungan Reino dan Luna Yang sudah terjalin selama 5 tahun Ini seorang pria bule belak-belakan Mengutarakan pendapatnya soal Luna dan Syahrini Video tersebut terdapat pada salah satu konten Youtube Milik Syahrif Zepata Seorang Youtuber yang tinggal di Eropa Yang meminta salah satu teman bulenya Untuk menilai wajah artis Indonesia Yang mana ada Syahrini dan Luna Maya Saat memperlihatkan foto Luna Sang bule mengaku bahwa ia sangat manis Dan matanya menjadi daya tarik Karena sangat besar Aku suka matanya yang besar Adu ini susah ini kelihatan Indonesia sekali ya Tapi sejumnya manis deh ungkapnya Ia mengaku bahwa Luna adalah tipe ideal wanita pujaannya Namun dari penampilannya Mantan pacar Ariel Noah itu terlihat seperti tak bisa mengurus rumah Kalau menikah boleh lah Boleh tapi dia seperti bukan tipe ibu rumah tangga yang baik Jawabnya sambil tertawa Kini saatnya penilaian tentang Syahrini Ketika melihat foto sang inces Bule itu langsung menghela nafas Dan menyebutkan bahwa penampilan Syahrini seperti palsu Gimana ya kayaknya banyak palsu Kontak lensanya Pulu mata terlalu banyak Jawab pria tersebut Ia mengatakan bahwa ketika melihat Syahrini seperti tipe wanita Yang suka dengan berondong untuk bersenang-senang Kalau aku lihat kayak gini Kayaknya dia mau sama aku karena aku mudah Mungkin kalau aku jalan Dia lihat aku kayak mau dimakan Tawa pria tersebut dengan malu-malu Ia mengatakan Syahrini jauh dari tipe idealnya Apabila diseru memilih antara Luna atau Syahrini pada kelai itu Ia lebih memilih Luna Maya untuk dijadikan istri Aduh susah banget yang ini seks evilnya ada Yang pertama paling cocok buat istri Dan yang ini orang tuh umumnya buat pacar aja Jawab pria tersebut Meski begitu sang bule juga melontarkan permohonan maaf Apabila pendapat pribadinya bisa melukai hati orang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!